Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Buat yang baru lihat channel saya, salam kenal ya. Video kali ini kita akan kembali membahas histori atau sejarah dan cerita dibalik setiap kapal Pelni. Dan kali ini kita akan membahas, mungkin bisa dibilang yang terakhir untuk tipe kapal ini. Sebelumnya kapal yang sejenis dengan kapal ini seperti KM Foodie, sudah saya bahas. KM Aguama, sudah saya bahas. Kapal Ferry Cepat Jetliner, sudah saya bahas. Maaf, saya tidak bisa menyebut nama KFC Jetliner. Nanti takutnya saya dikira endorsan KFC. Sementara saya ada di iklan Mekti. Loh, gak tadi bisa menyebut KFC, Kak. Itu tadi sebenarnya contoh. Terus juga ada Tampomas 2, sudah saya bahas. KM Ganda Dewata, juga sudah saya bahas. Berarti tinggal KM Egon, kan? Yep, video kali ini kita akan membahas KM Egon. Salah satu kapal Pelni yang menurut saya bentuk kapal ini cukup unik. Karena bentuknya kayak kotak sabun. Ini menurut saya ya, walaupun belum tentu saya mau menurut. Buat teman-teman yang belum tahu, kapal ini buatan Jepang. Bukan buatan Jerman. Karena dari bentuk kapalnya tidak sama dengan kapal-kapal Pelni yang lain. Orang Jerman tidak pernah hilaf atau asal-asalan buat bentuk kapal. Oh iya, satu lagi. Saya ada menemukan artikel online yang menyatakan kalau kapal ini dibangun di galangan Joss L. Merewer, Femenburg, Jerman. Di sini akan saya luruskan kalau itu salah. Yang benar, KM Egon ini adalah buatan Jepang. Oke, clear ya? Untuk teman-teman ketahui juga, antara KM Tampomas 2, KM Ganda Dewata, dan KM Egon ini sebenarnya lebih sulit nyari data tentang KM Egon ini saat masih berada di Jepang daripada kedua kapal itu tadi. Saya pikir kalau nyari data Tampomas 2 itu sudah tingkat yang paling susah untuk dicari. Eh, ternyata masih ada yang lebih susah lagi, yaitu KM Egon. Oke, langsung aja ya kita bahas tentang KM Egon ini. Tapi jangan lupa untuk bilang terima kasih buat kapten dan kru kapal yang sudah membawa KM Egon ini dari Jepang sampai ke Indonesia dengan selamat. Dan untuk nakoda dan kru kapal yang sedang dinas di KM Egon, selamat bertugas ya pak. Stay safe dan kita mulai. Selamat datang di KM Egon. KM Egon ini salah satu kapal milik PT. Pelni bertipe Roro yang dibangun di negara Jepang. Sekali lagi ya, KM Egon ini adalah salah satu kapal milik PT. Pelni bertipe Roro yang dibuat di negara Jepang. Kapal ini bukan buatan Jerman. Selain KM Egon, kapal Pelni lainnya yang dibeli di Jepang yaitu KM Tampomas 2 dan KM Ganda Dewata. Kapal-kapal ini juga bertipe Roro. Nama asli dari KM Egon ini adalah Ferry Yoshino. Kapal ini dibangun di galangan Shinhama Dockyard, Okayama, Jepang pada tahun 1991. KM Egon ini memiliki panjang 94,30 meter dan lebar kapal 16 meter. Kapal ini dapat menampung penumpang sebanyak 520 orang penumpang serta mampu membawa 38 unit kendaraan besar di dalam kapal atau setara 50 unit sedan. Saat masih di negara Jepang, KM Egon alias Ferry Yoshino ini melayani rute penyeberangan dari Wakayama ke Tokoshima. Jika dilihat dari jaraknya ini, bisa dikatakan kalau jaraknya seperti dari Merak menuju Bakahuni, Lampung. KM Egon atau Ferry Yoshino ini dioperasikan di Jepang sampai pada bulan Juli tahun 2000. Kapal ini pensiun dan dijual. Kemudian kapal ini dibeli oleh PT Pelni dan langsung dicat ulang warna kapalnya dan dilakukan sedikit modifikasi bentuk kapalnya. Bagian samping kanan belakang kapal ini dipotong untuk dijadikan pintu. Dan juga penambahan besi penyangga di bagian kiri dan di bagian kanan kapal untuk tempat sekoci kapal. KM Egon ini meninggalkan Jepang pada tanggal 16 Juli tahun 2000. Kapal Egon ini berangkat dari Nagasaki Jepang menuju Jakarta melewati Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, Kepulauan Riau, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta. Nama KM Egon ini diambil dari nama Gunung Egon yang terletak di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Provinsi NTT. KM Egon ini merupakan kapal tunggal. Kapal ini tidak memiliki sister ship, jadi jangan samakan kapal ini dengan KM Tampumas II ataupun KM Ganda Dewata. Biarpun sama-sama dari Jepang, ketiga kapal ini tidak bisa berbahasa Jepang. Tapi ada satu kesamaan dari KM Egon, KM Tampumas II, dan KM Ganda Dewata, yaitu ketiga kapal ini tidak bisa sandar di lambung kiri. KM Egon ini mampu berlayar dengan kecepatan 18,5 knot saat masih baru. Namun sekarang kapal ini berlayar dengan kecepatan di angka 12-13 knot, dan itu tergantung dengan cuaca di tengah laut. Biarpun kecepatan KM Egon saat ini di angka 12-13 knot, angka 13 knot sudah termasuk hitungan kapal yang cukup cepat jika disamakan dengan KM Awu, KM Tilongkabila, KM Binaya, dan lainnya yang bertipe seribu penumpang. By the way, dari info yang saya dapatkan, mesin KM Egon itu sangat bandel. Biarpun saat ini sudah berusia 30 tahun, tapi kapal ini masih mampu ngebut di lautan Indonesia. Untuk fasilitas seat di KM Egon ini dibagi menjadi 4 bagian, dan ini masih khas dari Jepang, yaitu RC atau Recleaning Seat, yang dapat menampung 24 penumpang. TTB atau Tatami Bantal, atau juga disebut Tingkat Tanpa Bantal, yang dapat menampung 220 orang penumpang. TTK atau Tatami Kasur, atau biasa juga dibilang Tingkat Tanpa Kasur, dapat menampung sebanyak 165 orang penumpang. Dan non-seat, yang dapat menampung 111 orang penumpang. KM Egon ini memiliki 4 tingkat deck. Deck pertama, yaitu Card Deck. Deck dua adalah ruang untuk penumpang kapal. Deck tiga juga merupakan ruang untuk penumpang kapal. Dan ada pantry di deck tiga bagian belakang. Di deck tiga bagian depan kapal, terdapat anjungan kapal. Dan deck empat adalah top deck dari KM Egon ini. Rute awal KM Egon ini melayari rute dari Semarang menuju Banjarmasin, Surabaya, Lembar, atau Lombok. Rutenya pergi pulang. Di tahun 2008, KM Egon berganti rutenya dan melayari dari Semarang menuju Pontianak, Jakarta, Semarang, Banjarmasin, Semarang, Kumai. Rutenya pergi pulang. Selanjutnya, KM Egon berganti rute lagi. KM Egon melayari rute dari Jakarta menuju Semarang, Kumai, Semarang, Banjarmasin, Jakarta. Rutenya pergi pulang. Di tahun 2013, KM Egon berganti rute lagi. Kapal ini berangkat dari Nunukan menuju Bontang, Pare-Pare, Batu Licin, Surabaya, Lembar, Waing Apu. Di tahun 2018 sampai dengan saat ini, rute KM Egon ini berganti dan melayari rute dari Bontang menuju Pare-Pare, Batu Licin, Surabaya, Lembar, atau Lombok, dan Waing Apu. Rutenya pergi pulang. Di tahun 2016, KM Egon pernah masuk ke Ende dan Marapokot. Pada tanggal 3 Januari tahun 2005, KM Egon pernah ditugaskan sebagai kapal yang membawa bantuan berupa logistik dan tim edis dari Jakarta menuju Aceh. Pada tanggal 7 Agustus tahun 2018, KM Egon ditugaskan mengangkut bantuan dari Surabaya ke Lombok untuk disalurkan kepada korban gempa di Lombok. Pada tanggal 21 Desember tahun 2017 dan tanggal 20 Desember tahun 2019, KM Egon masuk dan singgah di Pelabuhan Bitung dalam rangka membantu arus libur natal tahun 2017 dan tahun 2019. Pada tanggal 26 Januari tahun 2021, KM Egon membawa barang bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Kapal berangkat dari Surabaya pada tanggal 26 Januari tahun 2021 menuju Batu Licin. Pada saat wabah COVID-19 melanda dunia di tahun 2020, KM Egon port stay di Surabaya pada tanggal 5 April tahun 2020 sampai 15 April tahun 2020. Pada saat arus semudik lebaran tahun 2019, KM Egon diperbantukan melayari rute dari Surabaya menuju Kumai, Semarang, Kumai, Surabaya, Sampit. KM Egon teregristrasi di Jakarta Jadwal dok KM Egon setiap awal bulan Mei Dan berikut ini adalah artikel tambahan dari KM Egon KM Egon KM Egon KM Egon KM Egon KM Egon Dari KM Egon Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton